Oke, pagi ini saya coba di tepi jalan sambil gantung ya hasil karya Saya juga belajar tentang sebuah kemampuan, sebuah benda yang langka, jarang, berharga Dan kategorinya ternyata menembus dari semua hal yang dipercayai pada masa lalu Relik dan yang berharga itu ternyata Cintamani Stone sampai Cintamani sejarahnya Bali terkupas di sana Nah, Anda bisa menyamakan dengan apa yang saya ungkapkan dari video ini Dengan cara membuka Wikipedia dan Anda coba cari tentang batu Cintamani atau Cintamani Stone Nah, sekarang kita kupas arti Cintamani Karena terkait nanti kalau Anda baca dalam Cintamani, ternyata Cintamani terkait dengan Al-Quran dan Bible Mengapa? Cintakan uang adalah akar kejahatan Ketika kita sudah ada di masa di mana akar kejahatan sampai pengkorupsian-korupsian Sampai wilayah pajak-perpajakan jebol, disitu adalah akarnya kejahatan Yang kemudian sedang kita hadapi dan kita bisa lihat dengan pasti bahwa itu terjadi Karena waktu dirubah menjadi nilai uang dan secara serempak orang dibuat punya akar kejahatan Nah, selain tentang akar kejahatan dan diceritakan di Bible Kalau kita bahas soal Bible, maka kita bahas soal sejarahnya Nah, dia juga dipegang oleh Katolik, dia juga dipegang oleh Ortodok, Kuno, dia juga dipegang oleh Yahudi Dengar, Jewis dengan Judais itu beda Yahudi, Jewis dan Juda, Judaisme itu beda Nah, tapi dia punya satu garis lurus, ya kan? Terkait Kabbalah, terkait apa? Mereka tahu, batu ada sebuah ornament yang kemudian kalau kita lihat dalam terjemahan buku-buku suci Nanti saya gambarkan, karena saya lagi baca, saya tulis daftar kategori keberhargaan nilainya Yang kemudian ketika dilihat, ternyata para pelukis kuno Dia sudah menggambarkan, salah satunya adalah lukisan sampo Di tahun 1911, yang melukiskan Cintamani adalah Magillus Antikius Si Kintamani yang didapati juga sejarahnya ditulis di Wikipedia Di situ, setelah Cintamani diburu menjadi relik yang paling berharga Ya kan? Kemudian, barulah terjadi sejarah mengapa ada Kintamani di Pulau Bali Ternyata itulah sejarahnya Anda bisa baca sendiri, tapi nanti saya buat rangkumannya Karena akan saya gabungkan Nah, uniknya kalau kita sudah tahu pola waktu Bagaimana penempatan akhir dan awal Perhatikan, Anda boleh perbandingkan Caranya gini, buku itu ada awal-akhir Mau dibaca dari kanan atau ke kiri Mau dibaca dari kiri ke kanan Nah, kaitannya dengan Al-Quran adalah Pertama-tama, Bible Logika dulu Karena itu kolonial Yang kemudian, setelah Bible Logika Tentukan lokasi di mana dijelaskan tentang Cintakan uang akar kejahatan Dan, tempatkan geoposisinya Lalu buka buku Al-Quran Di seputar pola garisan yang sama Dan Anda akan mengerti tentang kedalamannya Kenapa begitu? Karena Bible Logika adalah cerita tentang kelangitan Sedangkan Al-Quran bicara tentang kedalaman Maka efek daripada batu itu tertulis di Al-Quran Dalam terjemahan-terjemahan pada Maca Lampau Yang kemudian dikaitkan dengan makna Lalu kita kaitkan pada Wikipedia Mengapa begitu? Karena di Wikipedia Berbagai macam Buku suci menuliskan tentang cinta money Yang ternyata adalah magilus antikius Dari lukisan sampo Ulir-uliran Kemudian simbol angin Semua magilus antikius Material yang saya jual Yang kemudian Nah Yang kemudian Kalau Anda jeli dan terus membaca Barat Romawi Kemudian masuk pada areal barat Dituliskan begini Al-Kimia Jadi ada Al-Kimia Barat Menuliskan serupa dengan apa yang ditulis Romawi Apa itu? Barang berharga Untuk pengobatan Al-Kimia Barat Nah Anda harus baca di Wikipedia Yang kemudian saya rangkum Wah keren banget Saya tulis ya dari awal ya Perhatikan Cinta money India Gujarat Menamakan Deva Naga RI Wah Ini kita mainkan kapitalnya Artinya Deva Naga RI Wah keren banget Itu kasus Kasus merah-merah Ya kan Kalau kita mau ekstrim sedikit Komunis dan kecina-cinaan Ya kan Itu Keberadaannya Kemudian di Cina sendiri Dia dikenal sebagai Hanyu Pingyin Atau Rui Baozhu Tadi saya kebetulan ada Rekan Parkir kan Kebetulan ada turis Dari Cina Lalu saya Minta tolong Dan saya artikan Ternyata itu Dipergunakan untuk Restoran besar Namanya Saya katakan ya Karena restoran Pasti mengambil Value Artinya Ya kan Nah Ternyata Rui Rui Baozhu Itu adalah Diberkati Dengan Belas kasihan Wisdom Dan Compassion Wisdom Dan Power Bees Begitu Lalu Lalu Anda Baca sendiri Di Wikipedia Kemudian Kita dapati Di Cina Juga dikenal Sebagai Pingyin Pingyin itu Adalah Kalau kita Mainkan Kapitalnya Itu Password Dari pasangan Yang Karena Yin Yang Oke Keseimbangan Lalu Juga Terkait Dengan Ini Ancien Sebelum Gujarat Ya kan Ada wilayah Wilayah Tamil Dia Tamil Dalam Artiannya Mantra Mantra Itu adalah Doa Bukan Sihir Bukan Apa ya Mantra Spell Tamil Namanya Diartikan Sebagai Harapan Yang Dipenuhi Gila Keren Kemudian Permata Pengabul Keinginan Lalu Disebut Juga Batu Filsuf Wah Ini Batu Filsuf Yang Diberikan Oleh Para Scientist Mula-mula Dari Pencari Dan Pemlajar Alkemikal Barat Gila Itu sebabnya Di dalam Bible Ini Adalah Anti Akar Daripada Kejahatan Akar Daripada Kejahatan Adalah Korupsi Yang Membuat Kantong Kering Bangkrut Lu Habis Ya kan Itu sebabnya Menjadi Alkemi Oke Kita bahas lagi Nah Ternyata Batu ini Terkait dengan Hindu dan Buddha Kalau tadi Kristen Muslim Kemudian Terkait dengan Hindu Buddha Disebut dengan Visnu Dan Terjemahan Bahasa Asianya Visnu itu Menjadi Wisnu Nama saya Wisnu ya Bukan Wi yang lain Bukan Dodododo Bukan Saya Wi Dan Original Wisnu Pak Keha Lalu Terkait dengan Ganesha Ini Terkait dengan Kumparannya Terkait dengan Kepala puncaknya Ingat Kepala puncaknya Saya tunjukkan Kepala puncak Dari Kepalanya itu Dia punya Belalai Wah Ceren Ya kan Masuk Pak Eko Tembus Lalu Dikatakan Begini Forehead Of Naga Makara The Yoga Fasista Yang kemudian Buddha berkata Dalam Terjemahan Dan Dalam Kutipan Bodhi Satvas Divine Being With The Compassion Wisdom And Power Nah Di Jepang Terkait dengan Shinto Dia disebut Kiss Hot Ten Wah Kalau udah bicara Tentang Ten Ah Ten Lalu terkait Dengan Jepang Dan terkait Dengan Hindu Yaitu disebut Dengan Lakshmi Lakshmi Ya kan Hindu Apa Hindu juga menyebut itu Kemudian Jepang juga Menyebutnya Sebagai Hiragana Romaji Wah Keren banget Oke Lalu kita bahas Di Tibet Dia dikenal Sebagai Willy Wehalai Namanya Wehalai Yang kemudian Terkait dengan Bezin Norbu Dan Ring Bezret 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 Lalu Cina Pinyin Ruyi Bergerak Lebih Jauh Lagi Ruyi Ruyizu Lalu Ruyi Bauzu Yang kemudian Korea 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 Menyebutnya Yewizu Yewizu Atau Hanggul Hamzah Wah Buku suci Hindu Gujarat Dari Bahagavata Purana Dia menyatakan Ini adalah Pleasure Safarga The realm Of Visnu That is Difficult To achieve Even With yoga Waduh Keren banget Mari kita Coba lagi Buddha Cina kuno Tibet Di Tibet Era King Di zaman Kerajaan La La Hot Tori Wah Keren banget Hot Tori Yansen Wah Kayak Sunyatsen Of Tibet Wah Gila Lalu Dalam Buku Cerita Dari Raja Ini Dia katakan Ada Dua Orang Pendatang Yang Ahli Dalam Relik Dan Menyatakan Bahwa Dari Semua Yang Berharga Ada Satu Yang Paling Susah Setelah Mangkok Buddha Tau Mangkok Buddha Yang dipukul Yang suka Suka Apa tuh Dipakai Buat Apa Salah Satunya Rara Buat Ngatur Ngatur Alam Yang Kemudian Dipukul Dia Keluarkan Keajaiban Sounding Vibrasian Frekuensi Pung Nah Ternyata Itu terkait Dengan Benda Yang berikutnya Harus Dimiliki Setelah Saya Baca Di Sebuah Daftar Kategori Sarira Namanya Diberi Sebutan Sarira Di Sebuah Project Maitreya Wah Gila Keren Banget Itu adalah Namanya Batang Ujung Bermakna Seperti Pukulan Beduk Untuk Mengetok Daripada Vibrasi Ball of Buddha Oke Kita lanjut Yang kemudian Pendatang itu Berkata Tingkat Kesulitan Mencarinya Itu Luar Biasa Karena Punya Panduan Engkau Tidak Boleh Merusak Alam Tetapi Menunggu Alam Bumi Ibu Pertiwi Menghantar Itu Keren Jero Banyak Yang lewat Kenapa Lu Tawarin Lu Mau Silahkan Beli Kajaiban Lu Dateng Ini Tidak Ibu Bum Bum Kemudian Itu Termasuk Empat Relic Yang Bernilai Tinggi Nah Ini Lucu Dan Ini Luar Biasa Cinta Mani Dan Gabungannya Bersama Dengan Ballnya Itu Disebut Dengan O Manipet Mihan Mantra Of Avaloka Tesefara Wah Keren Lalu Di Masa Di Masa Itu Setelah Itu Tidak Lama Baru Masuk Ke Bali Karena Didapati Sejarahnya Didapati Di Bali Dari Situlah Wikipedia Menuliskan Kintamani Sejarahnya Karena Hal Tersebut Jadi Bukan Soal Anjeng Tetapi Harus Disamarkan Dengan Kata Anjing Karena Dia Paduan Daripada Sudut Anjing Hitam Anubis Dan Sudut Anjing Putih Kintamani Keren ya Oke ya Kita belajar Kita lanjut Sejarah Terjadi Batu Kintamani Anjing Putih Saya sudah Buka Kemudian Kutipan Kutipan Buku Suci Ya kan Dari Ini Kutipannya Halaman 2 Titik 4 Titik 2 2 3 2 Savarga Vaikunta Dimensi Wisnu Yang sangat Sulit Untuk Dicapai Meski Melalui Yoga Meditasi Kemudian Ada Buku Terkait Dengan Hindu Kemudian Berkembang Lagi Hindu Hindu Kan Pernah Ada Penaklukan Penaklukan Dan Ambil Alinya Brinhard Brinhard Bagaffa Tamrita Nah kan Halnya Juga Sama Tidak Beda Sedikit Kemudian Saya Terjemahkan Dalam Bahasa Inggris Anyone Can Obtain A Piece Of Glass Ingat Kemarin Saya Cerita Tentang Tiruan Batu Akik Dan Sebagainya Anyone Can Obtain A Piece Of Glass And Sometimes A Piece Of Gold Nah Ya kan Sometimes A Piece Of Gold But Not Everyone Can Obtain A Cinta Money Because It Is Most Rare Similarly The Pleasure Of Heaven Liberation Are Easily Achieved But Prema Bakti They Call Prema Bakti It Extremely Rare Gila Saya Artikan Dalam Bahasa Indonesia Semua Orang Bisa Punya Kepingan Bening Sebening Gelas Mau Dari Batu Permata Mau Dari Berlian Mau Dari Obsidian Mau Dari Kepingan Apapun Juga Anda Bisa Atau Kadangkala Engkau Bisa Mempunyai Piece Of Gold Ingat Kemarin Tadi Malam Saya Bawa Narasi Bagaimana Jumlah Berapa Gram Yang Anda Bisa Miliki Untuk Memiliki Mas Dan Bahan Bahan Yang Lain Tidak Boleh Banyak Tetapi Tidak Semua Orang Yang Bisa Memiliki Cinta Money Karena Dia Terlalu Langka Jarang Dan Ajaid Perumpaannya Adalah Kenikmatan Surga Dan Kebebasan Mudah Didapat Tetapi Prema Bakti Wow Prema Bakti Ini Itu Prime Prime Itu Seperti Optimus Prime Dalam Film Transformer Yang Saya Katakan Tetapi Prime Juga Dia Sebagai Imam Pendamai Tingkat Tinggi Kalau Anda Tahu Sejarah Bible Itu Ada Yang Namanya Imam Nah Sejarah Muslim Imam Mahdi Itu Mangkunya Mangku Termangku Mangku Waduh Itu Makanya Mangku pun Belum tentu Bisa Sampai Sampai Tahap Ini Wawasannya Oke Nah Kemudian Dia menjadi Sebuah Lewi Sama Dengan Suku Lewi Apa Itu Memberi Pendamaian Antara Surga Neraka Dan Manusia Yang Bakal Masuk Kesana Wah Keren Banget Itu The Pleasure Of Heaven Liberation Are Easy Asif But Prima Bhakti It's Extremely Rare Dan Dan Itu Ada Wisnu Zero Wizzero Nah Kemudian Kita Masuk Pada Daftar Kategori Yang Anda Bisa Dapati Juga Di Wikipedia Tentang Keberhargaan Nilai Kategorinya Itu Banyak Jenis Cinta Money Kemudian Juga Ada Penjelasan Money Stone Anda Lihat Itu Lebih Paten Lagi Lebih Terdetail Lagi Dan Itu Terkait Dengan Kenilai Keberhargaan Oke Dari Situ Kita Udah Tau Ya Apa Yang Saya Jual Dalam Souvenir Saya Jual Yang Murah Dulu Sambil Saya Simpan Yang Mahal Yang Ujung Bulat Bulat Maaf Seperti Yang Tadi Dibilang Anyone Can Obtain Piece Of Glass Lo Bisa Punya Berlian Batu Akik Terserah Lo Dan Sometimes Piece Of Gold But Not Everyone Can Obtain Cinta Money Because It's Most Rare Jangan Lupa Ini Barang Anti Munafik Oke Itu Sebabnya Lupa Waktu Lupa Diri Munafik Dan Jadi Bagian Dari Akar Kejahatan Jangan Coba Coba Kecuali Kalau Anda Sudah Mau Menyelesaikan Oke Masih Bersama Dengan Saya Jero Penjual Batu Magillus Antikius Dengan Ornamen Dan Kemampuan Kemampuan Mengapa Saya Harus Jelaskan Ini Ingat 30 Tahun Lagi Saya Akan Mencari Orang Orang Yang Punya Ajaran Dan Materinya Karena Saya Akan Menghajar Lewat Jalur Darah Dan Lewat Jalur Nilai Waktu Jadi Saya Harus Meninggalkan Seperti Yang Saya Kisahkan Saya Harus Meninggalkan Mereka Yang Masuk Dalam Not Everyone Can Obtain Gak Semua Berarti Harus Ada Yang Disediakan Saya Hanya Menggenap Oke Masih Disitu Dan Kita Ikuti Yang Paling Menarik Lucu Kalau Saya Terjemahkan Buku Bible Akar Kejahatan Adalah Cinta Uang Yang Kemudian Disudutkan Dengan Sudut Magillus Kemudian Dari Sistem Sejarah Seperti Lukisan Shampoo Tentang Magillus Antikius Di Tahun 1911 Saya Sudah Oper Kemudian Terkait Dengan Apa Yang Terakhir Itu Sarira Buddha Relic Penunjang Pearl And Crystal Kenapa Mutiara Dan Kristalnya Ini Terkait Dengan Luar Biasa Lalu Ada Juga Money Stone Genius Loci Yang Kemudian Masuk Pada Seni Kuno Sadana Sadana Itu Sedih Soal Duit Yang Kemudian Menjadi Sebuah Makna Aslinya Adalah Sederhana Set Dana Itu Sebabnya Ada Kaitannya Dengan Wisnu War Dana Ketika Jaman Nusantara Yang Kemudian Beralih Pada Dinamika PT Of Yidam Yang Kemudian Sang Relief Baru Di Dalam Sang Relief Ternyata Ada Pembagian Warna Putih Namanya Om Hijau Namanya Mak Merah Namanya Me Yellow Namanya Ni Biru Namanya Pet Saya Punya Warnanya Dan Juga Ada Di Dalam Dalam Sini Oke Itulah Dia Tentang Cerita Batu Cintamani Anti Kemunafikan Dan Dasar Bagaimana Anda Mendapatkan Anti Kanker Serta Anti HIV Dengan Narasi Empiris Dan Akademis Masih bersama Dengan Saya Boca Angon Dan Batu Satrio Peningit Ala Jawa Kuno Nusantara